Intro Halo Tribunus, ketemu lagi dengan Urib di Jajang Travel Cat Saat ini saya sudah di Api Abadi Merapain dan wilayah kelompokan World Hadi dan Tribunus pasti tahu tahun-tahun lalu Api Abadi ini tidak keluar, mati dan informasinya sekarang sudah hidup lagi dan sudah dikelola dengan baik dan Api Abadi Merapain ini dibawa langsung di Sporapar Provinsi Jatang Yuk kita tanya-tanya yuk, gimana sih sejarah singkat dan mungkin pengelolaan selanjutnya dari Api Abadi Merapain ini untuk mungkin upacara-upacara pembukaan warga bisa jalan lagi seperti sediakala Ayo jalan-jalan dengan kami, Tribunus Jatang Halo Tribunus, saya sudah bersama dengan Mas Anas staf dari pengelola dari Api Abadi Merapain ini rasanya banyak pertanyaan yang mungkin kita bisa pertanyakan ke beliau Oke yuk, Mas Anas selamat siang Boleh tahu nih Mas Anas gimana nih sekarang kondisi Api Abadi Merapain ini Mas Anas? Ya untuk kondisi Api Abadi Merapain sekarang sudah hidup seperti normal, seperti dulu lagi Cuman hanya butuh perawatan-perawatan lah semacam, misalkan harus dibersihkan setiap minggunya Jadi untuk pengelolaan sendiri juga dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah juga bagus Jadi sumber-sumber Api Abadi Merapain ini sudah? Sudah muncul kembali Muncul kembali, jadi kalau boleh tahu sebabnya apa dan mungkin kenapa bisa kembali lagi Mas Anas? Karena waktu itu, waktu padam akibat ada pengeburan ilegal Ya itu didatangi langsung dari timnya Bapak Gubernur Bapak Gajar P.A.W. untuk datang ke sini Kemudian diutus dari SDM juga untuk datang ke sini Kemudian diperbaikilah Kemudian diresmikan kembali, dibuka kembali itu pada tanggal 20 April kemarin Jadi 20 April sudah nyala lagi dan dibuka lagi Tapi untuk datang ke tempat ini harus ada progress-nya Jadi tetap nanti masuk scan pakai aplikasi peduli-lindungi Nah ini Mas Anas, ini kayaknya pengelolanya semakin bagus Mas Apa nih tambahan-tambahan ini yang berubah dari Api Abadi Merapain ini? Kayaknya sudah dikelola dengan bagus dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah ini apa nih Mas Anas? Ya untuk tambahannya ya Ya kalau dulu kan ini seperti hutan ya dulu ya Iya betul betul Dulu seperti hutan, nah sekarang sudah dibangunkan untuk tempat api Untuk tempat batu bobot Kemudian ada kios juga Terus monumennya juga diperbaiki dengan bagus Iya iya Dan itu artinya apa? Selain api ini berarti ada batu bobot Ini apa nih maksudnya Mas? Batu bobot itu adalah landasan tiang kerajaan Majapahit Hmmmm Jadi ditinggal ke sini Tinggal di sini ya Ditaruh di sini Ditaruh di sini Bentuknya batu? Umpak Kalau dalam bahasa Jawa namanya umpak Umpak Oh gitu seberat 20 kg ya Nah tribunas Oke kita mendekat ya Mas Anas ayo Api Abadi Merapain ini Untuk apinya sendiri ini ya berbeda dengan api abadi di daerah lain Oh iya apa? Karena api abadi ini warnanya biru Hmmmm Jadi seperti LPG Ini kalau dari sejarahnya Mas Anas ini terbentuk karena? Karena untuk sejarahnya ini kalau ilmiah Setelah ilmiah ini dulunya adalah rawa purba di sini Sini ya di bawah ini rawa purba ya Tapi untuk cerita legendanya ini adalah peninggalan juga dari Sunan Kalijaga Oh peninggalan Sunan Kalijaga Tere punas Ini ternyata juga peninggalan Sunan Kalijaga Yang mungkin patuh dikunjungi bagi umat muslim ya Terus apa lagi Mas Anas? Jadi untuk setiap tahunnya Biasanya digunakan untuk event seperti acara keagamaan Jadi lintas agama di sini Pak Seperti acara Waisa Waisa ambil api di sini Oh Punas Bersama kami sudah ada pengunjung-pengunjung setia ini Dengan ibu siapa Bu? Ibu Erna Dari mana? Dari Blora Blora Nah bisa dijelaskan kenapa ibu kok tertarik mengunjungi wisata api abadi perapain ini Bu? Pertamanya saya penasaran ya Kok ada gitu api abadi gitu Yang nggak akan mati gitu Bu ya Terus Nggak kelihatan Kalau dilihatan nggak kelihatan Bu Pak? Lihatan nggak kelihatan apinya Bu ya Kalau malam pasti indah Bu Terus Dikasih apa Kayak kertas kayak itu baru kelihatan Bu apinya Kebakar itu Bu ya Masya Allah banget itu Bener-bener ini Betul-betul mucijat Tuhan Bu ya Anugerah Tuhan ya Bu ya Oke Bu Terus tiket masuknya juga terjangkau Tiket masuk terjangkau Dan di situ ada kafe kalau ibu Dan di sebelah ada batu peninggalan dari Sunan Kalijaga Bu Pastikan Tribunas mengunjungi tempat ini bersama keluarga dan pasangan Anda Dan jadikan tempat ini menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Anda Salam Jateng Travel Guys Sub indo by broth3rmax